Hai asli gokil PSSI cuan gede dari lagap timnas Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi kita bahas ya Nah tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu silahkan Hai baik deh kabar gembira buat para pecinta bola tanah air ya SSI lagi seneng banget nih soalnya tiket nonton timnas Indonesia lawan Jepang dan juga Arab Saudi itu wudes ludes ludes uh udah kayak konser artis Korea aja ya saking cepat habisnya tiket pertandingan kandang Garuda udah habis semua siap-siap seru-seruan di GBK gitu kira-kira yang dibilang PSSI di sosmed mereka ya bayangin aja ada 120 tiket yang dijual buat dua pertandingan itu di stadion GBK ya 1200 ribu tiket harganya sih agak mahal ya mulai dari 240.000 sampai 1,4 juta ya Hai tapi nggak nyangka banget ya ternyata banyak banget yang mau beli ini luar biasa ya karena apa ya eh keinginan supporter untuk menonton timnas yang berlagak di kualifikasi piala dunia dan ke apa selama ini kita yang masih hidup ya kita kan nggak pernah yang melihat Indonesia ke kualifikasi piala dunia dulu deh gitu ya apalagi piala dunia Wah mungkin luar biasa gitu ya Hai nah karena tiketnya laris manis PSSI diprediksi bakal dapat duit banyak nih kira-kira berapa ya nah jadi kalau misalkan melalui perhitungan tuh sekitar 90 miliar lebih Wah ya bisa buat apa aja tuh duitnya tapi ya dari jumlah segitu pasti ada potongan buat biaya-biaya operasional lah ya kayak misalkan apa ya keamanan perbaikan stadion gitu dan lain-lain lah tetep aja sih ini jadi pemasukan yang lumayan banget buat PSSI Hai kenapa sih pertandingan ini penting banget ya soalnya ya kan kita udah tahu ya ini bagian dari kualifikasi piala dunia 2006 dan cukup menentukan apalagi tim yang kita hadapi lawan Jepang itu yang rankingnya 15 FIFA ya 15 dunia kan sedangkan kita 130 bedanya 115 jadi cukup jauh dan ini membanggakan buat kita yang ya inginlah sejauh ini kita sudah berhasil masuk ke kualifikasi piala dunia hanya di ronde ketiga lagi ya Wah jadi ya sayang banget ya kalau kita nggak bisa menyaksikan itu tapi kalau misalkan ya namanya pertandingan ada menang ada kalah ya jadi kita nggak usah terlalu kecewa lah ya penting kita sudah sejauh ini dan ini prestasi yang cukup baik gitu ya prestasi yang cukup baik jadi kalau tim nasi Indonesia bisa menang di dua pertandingan ini uang buat lolos ke piala dunia Wah gede banget ya uangnya gede banget ya Hai jadi yuk kita dukung terus tim nasi Indonesia biar bisa bikin bangga negara jadi kita tunjukkan dia dukungan kita dengan sesuatu yang energi positif gitu ya kemudian kita bakar semangat para pemain tim nasi kemudian ya lawan Jepang minimal seri lah ya ini masih ya untung-untung bisa menang gitu ya karena susah ya beda 115 peringkat ya 115 peringkat itu memang cukup berat tapi tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola ini ya jadi mari kita berdoa saja ya sebagai bentuk dukungan kita ya jangan lupa subscribe dan like-nya ya